Selamat malam rekan-rekan Teman kita bertanya lagi nih Bang Bagaimana sih prosedurnya penyitaan itu bang? Apa boleh Disita barang yang gak ada hubungannya Dengan masalah Tolong bang dijelaskan katanya Jadi karena yang banyak juga yang Bertanya Kita buatkan aja videonya Ya rekan-rekan ya Jadi rekan-rekan Masalah penyitaan ini Diatur di Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Apa itu penyitaan? Penyitaan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih Dan atau menyimpan di bawah penguasaannya Benda bergerak atau tidak bergerak Berwujud atau tidak berwujud Untuk kepentingan pembuktian Dalam penyidikan Penuntutan dan Peradilan Itu dia rekan-rekan Apa maksudnya berwujud yang tidak berwujud ini ya Jadi rekan-rekan Karena penyitaan ini termasuk juga Hubungannya dengan hak asasi manusia Maka sesuai dengan ketentuan pasal 38 Kuhab Penyitaan ini Dapat dilakukan oleh penyidik Harus dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat Ya rekan-rekan Namun dalam keadaan mendesak misalnya Penyidik dapat melakukan penyitaan Lebih dahulu Dan kemudian setelah itu Wajib segera Dilaporkan ke ketua pengadilan Untuk Memperoleh persetujuan Jadi kalau Dalam keadaan mendesak Bisa dilakukan penyitaan Misalnya Kasus narkoba ya kan-kan-kan Kalau gak segera disita kan Bisa dibuang dan segala macam Nah itu bisa Tanpa surat izin Namun segera harus dilaporkan ke ketua pengadilan Untuk mendapat izinnya Lalu Benda apa saja yang dapat disita bang Gak semua bisa disita sembarangan ya kan Mangkok Piring Sendok atau belanga Gak bisa disita sembarangan Masuk rumah dia diambilin semua gak bisa Jadi apa yang bisa disita bang Nah Menurut pasal 39 kuat Yang bisa disita adalah Satu Benda atau tagihan tersangka Atau terdakwa Yang seluruh Atau sebagian diduga diperoleh Dari tindak pidana Dan sebagai hasil dari tindak pidana Ya Artinya apa Barang yang diduga diperoleh Atau hasil dari tindak pidana Itu bisa disita Yang kedua Benda yang telah dipergunakan secara langsung Untuk melakukan tindak pidana Atau untuk mempersiapkannya Yang ketiga Benda yang dipergunakan Untuk menghalang-halangi Penyelidikan tindak pidana Keempat Benda yang khusus dibuat Atau diperuntukkan Melakukan tindak pidana Kelima Benda lain yang mempunyai hubungan langsung Dengan tindak pidana Yang dilakukan Itulah yang bisa disita Rekan-rekan Jadi gak semarangan Ya Nah kapan dikembalikan Benda citaan ini bang Apa gak dibalikkan lagi nanti Katanya Jadi di pasal 46 kuap Diatur tentang Mekanisme pengambelian Benda citaan tadi Rekan-rekan Di ayat 1 Berbunyi begini Benda yang dikenakan Penyitaan Dikembalikan kepada orang Atau kepada mereka ya Dari siapa benda itu disita Atau kepada orang Atau kepada mereka yang paling berhak Ya Jadi benda ini dikembalikan kepada Dari mana tadi disita Ya Atau Kepada yang paling berhak Itu nanti tergantung hakim Rekan-rekan Nah benda disitaan ini dikembalikan apabila A Kepentingan penyidikan dan penuntutan Tidak memerlukan lagi Yang B Perkara tersebut tidak jadi dituntut Atau karena tidak cukup bukti Atau ternyata tidak merupakan Tindak pidana Nah yang kecilnya Perkara tersebut dikesampingkan Untuk kepentingan umum Jadi benda disitaan ini akan dikembalikan Apabila tidak diperlukan lagi Dalam penyidikan dan penuntutan Ya Atau perkaranya tidak lanjut Atau perkaranya dikesampingkan Begitu rekan-rekan Nah yang kedua Apabila perkara sudah diputus Maka benda yang dikenakan penyitaan Dikembalikan kepada orang Atau kepada mereka yang disebut Dalam putusan tersebut Kecuali jika Menurut putusan hakim Benda itu dirampas untuk negara Atau dimusnahkan Atau dirusak Sampai tidak dapat dipergunakan lagi Jika benda tersebut Masih diperlukan sebagai Buah rembuti dalam perkara ini Jadi yang kedua Kalau dikembalikan Apabila perkara sudah selesai Ya Barang ini bisa dikembalikan Kepada pemiliknya Atau kepada yang berhak Ya Atau bisa juga dimusnahkan Misalnya kalau misalnya narkoba Ya dibusnahkan Gitu rekan-rekan ya Tapi kalau barang yang masih diperlukan Sama orang-orang itu Ya dikembalikan rekan-rekan Dan tidak Tidak dibutuhkan lagi Dalam perkara-perkaranya Begitu rekan-rekan Mudah-mudahan Pembahasan singkat ini Kita dapat mengerti Jadi Ketika kita menghadapi Sesuatu masalah hukum Kita sudah tahu Jadi gak semua disita Ya Nanti ada uang di kantong Disita Enggak Harus ada hubungannya dengan Perkara Rekar-rekan Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap tonton channel Bang Benny Supaya kita terindar Dari kesemenang-menangan Tetap semangat Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh